Jajaran Direktorat Kriminal Umum Polda Kepri berhasil mengungkap dua orang pelaku spesialis pembobol sualayan di Batam. Dari kedua tersangka, salah satu tersangka terpaksa dilumpuhkan bagian kakinya karena melakukan perlawanan saat akan diamankan. Jajaran Subdit 3 Jatan Rasdit Reskrimum Polda Kepri berhasil menangkap dua orang spesialis pembobol sualayan di Kota Batam. Kedua tersangka tersebut yakni AH dan inisial YN. Tersangka YN terpaksa dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan timah panas di bagian kaki karena melakukan tindakan perlawanan ketika diamankan. Wadir Reskrimum Polda Kepri AKBP Ari Darmanto mengatakan, AH ditangkap bersama rekannya YN. Kedua tersangka telah melakukan pencurian dengan pemberatan di Alpamat dan Indomaret Batam. Kasus ini berawal di Indomaret yang berada di Sekupang yang dibongkar pelaku. Dalam melancarkan aksinya, kedua pelaku membobol gembok rolling door menggunakan linggis, obeng, kunci-kunci, tang, pisau kecil, dan sarung tangan. Ari menambahkan TKP yang dibobol pelaku adalah Alpamat Kartini Jalan Kartini 2 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, dan Indomaret Tiban Indah 1 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Barang bukti berhasil diamankan dari hasil kejahatan kedua pelaku, yakni satu unit sepeda motor pelaku, handphone, kipas angin, rice cooker, TV LCD, wireless router, kompor listrik, charger handphone, hands-free, baterai, dan beberapa bungkus rokok. Akibat perbuatannya, keduanya dijerat dengan pasal 362 KUHP dan pasal 363 KUHP. Kemungkinan ini kalau memang sindikat ada, ya nanti kita akan bongkar pelan-pelan dari yang kita amankan ini dan sebelumnya, kita koordinasi dengan wilayah, kalau memang ada. Karena ini jam-jamnya itu sepertinya sudah menjadi biasa, antara jam 2 dini hari sampai jangan jam 4 atau jam 5 subuh. Nah nanti kan dibukanya jam 6.30 tuh, sudah terbongkar dan sebagainya. Nah itu aja, dugaan kita sih, ini sudah menjadi kayak diduga ya cenderung ada sindikat di sini nanti. Nah sedang anggota lagi kembangkan dari yang sudah kita tangkap ini. Kita perlu mencetak kerugian, tapi sementara laporan daripada 10 sampai 12 juta. Kita sementara ini melihat kurun waktu terwasa. Ini Hario nih. Di meliputan TV Kepri, dari Batam mengabarkan. Bawah dera.